Indonesia telah ditunjuk sebagai penyelenggara atau tuan rumah berbagai agenda internasional mulai dari presidensi G20, perhelatan MotoGP dan Formula E serta ditunjuk sebagai ketua ASEN 2023 menanggapi hal tersebut pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana pada Rabu kemarin mengatakan hal itu selain bisa meningkatkan taraf ekonomi dan diplomasi publik penunjukan menjadi tuan rumah berbagai acara internasional juga bisa menjadi momen untuk memperkuat kualitas STN berbagai agenda internasional akan diselenggarakan di Indonesia selain ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP dan Formula E Indonesia juga dipercaya untuk memegang tongkat presidensi G20 di sisi lain Indonesia akan memegang kembali posisi ketua ASEN di tahun 2023 mendatang mendagapi hal tersebut pengamat hubungan internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmadiyani Hikmahanto Juwana dalam wawancara daring pada Rabu 2 Februari mengatakan penunjukan Indonesia sebagai penyelenggara berbagai event internasional merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat global selain mendatangkan masyarakat dari sisi ekonomi dan diplomasi publik Hikmahanto juga menilai banyaknya gelaran event internasional di tanah air juga menjadi momen untuk meningkatkan kualitas SDM oh ya tentu akan meningkat akan kita akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan internasional yang biasanya kalau di kawasan ini yang dituju itu adalah Singapura nah ini yang kita harus lakukan jadi mulai dari EU-nya harus bagus infrastrukturnya harus bagus pemerintah juga kebijakan-kebijakannya juga yang membuat favorable terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan di Indonesia konferensi-konferensi besar begitu ya jadi jangan cuma apa namanya kita menyelenggarakan konferensi tapi setelah itu sudah selesai Hikmahanto menambahkan gelaran event internasional di tengah pandemi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah jika Indonesia sukses menjadi tuan rumah maka kualitas Indonesia di arena internasional akan jauh meningkat saat ini Indonesia juga ditunjuk menjadi tuan rumah KTTJ20 yang merupakan wadah generasi muda untuk membicarakan isu faktual global kegiatan internasional ini akan digelar pada bulan Juli mendatang ini yang harus terus kita perjalan pada pertemuan selamat menikmati